Halo, selamat datang pada video tutorial kami. Pada kesempatan ini kami akan berbagi mengenai bagaimana kita bisa memperbaiki format data teks kita dengan formula yang ada di Excel. Untuk lebih jelasnya, mari kita segera pergi ke sheet ilustrasi. Di sini kami telah menyediakan beberapa tipe data yang sebenarnya salah dalam tanda kutip. Jadi, data yang diinginkan adalah MAM. Nah, kalau teman-teman lihat, semua data ini statusnya false. Artinya, semua data yang ada yang kita miliki itu tidak sama dengan data teks yang kita inginkan. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat memperbaiki struktur teks yang ada dalam contoh ini menjadi struktur teks yang kita inginkan, yaitu MAM and DAD. Dengan menggunakan formula yang tersedia di dalam Excel. Oke, untuk case pertama, untuk kasus pertama, kita menggunakan rumus write. Di mana, jika teman-teman perhatikan, data yang ingin kita ambil adalah dimulai dari kolom, sorry, diambil dari kanan ke kiri. Karena, data yang benar adalah dari sisi kanan. Oke, rumusnya adalah write, kolom yang dipilih, cell yang dipilih, reference text-nya. Kemudian, berapa karakter yang akan dipilih. Dalam hal ini, jumlah karakternya adalah 7, di mana MAM, spasi DAD, sama dengan 7 karakter. Dengan menggunakan rumus write, untuk memperbaiki data teks dengan format seperti ini, berhasil. Hasilnya, data yang dihasilkan sama dengan data yang diinginkan. Oke, untuk kasus kedua, di mana informasi yang benar adalah informasi yang dimulai dari kiri. Nah, rumus yang digunakan adalah left. Caranya adalah, sama seperti write, hanya rumus yang digunakan adalah left, text, dan berapa digit yang diambil dari sisi sebelah kiri. Yang dimulai dari sisi sebelah kiri, yaitu 7. Sehingga, data yang akan dihasilkan adalah MAM, spasi DAD. Yang artinya, cocok dengan data yang diinginkan. Contoh kasus berikutnya, yaitu contoh kasus ketiga, di mana data yang diinginkan berada di tengah-tengah teks. Kalau bisa dilihat, di sisi kiri ada teks yang ingin dihindari, begitu juga dari sisi sebelah kanannya. Jika kita ingin mengambil data yang di tengah, maka kita menggunakan rumus mid. Caranya adalah, perhatikan, mid, teks yang diinginkan, kemudian koma, informasi kedua adalah start number. Jadi, dimulai dari karakter keberapa. Di sini tertera 4, yang artinya, ambil data tengah, mulai dari karakter keempat. Karena karakter pertama kita tidak inginkan, kedua tidak inginkan, ketiga tidak kita inginkan, maka mulai dari karakter keempat. Data yang ketiga adalah, berapa jumlah karakter yang diambil. Dalam hal ini adalah 7 karakter, sesuai dengan jumlah karakter mom, spasi, dead. Dan hasilnya berhasil. Oke, semoga sampai sini masih bisa dipahami. Nah, beranjak ke contoh kasus yang keempat, yang mungkin juga sering dialami dan membuat kita pusing adalah contoh kasus keempat dan kelima pada umumnya. Kenapa? Dimana secara kasat mata, teks yang muncul itu sama dengan teks yang diinginkan. Oke, secara kasat mata. Namun, jika kita telah dengan benar, jumlah karakternya itu berbeda. Oke, kita cek jumlah karakter dari data. Ternyata jumlah karakternya 16. Kalau kita lihat lagi ke dalam datanya, Ternyata di akhir kata terdapat banyak sekali spasi. Dan di antara kata juga terdapat banyak sekali spasi. Di awal pun juga banyak sekali spasi. Jadi data ini benar-benar kotor. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Kita bisa menggunakan formula trim. Pada prinsipnya, formula trim adalah menghilangkan semua spasi kecuali spasi di antara kata. Artinya, jika kita menggunakan formula trim, semua spasi yang ada di akhir kata akan hilang, semua spasi yang ada di antara kata akan tersisa satu, karena memang di antara kata standarnya harus dibatasi dengan spasi. Dan semua spasi di awal kata juga akan dihilangkan. Jadi akan menyelesaikan kata, spasi, dan kata kedua. Rumus trim semudah ini jadi trim dan data yang akan ditrim, yang akan dibersihkan, spasinya. Dan hasilnya berhasil. Data sudah sama dengan data yang diinginkan. Data yang kelima tidak jauh berbeda menyulitkannya dengan data yang keempat, di mana kadang kita kesulitan terhadap data seperti ini. Jika secara visual saya masukkan seperti ini, dia tidak akan ada. Apa yang membuat dia berbeda? Tidak ada spasi di sini. Hanya ada satu spasi di sini. Tidak ada spasi di sini. Yang ada adalah alternate enter. Jadi dalam data ini, mengandung alternate enter. Nah, bagaimana memperbaikinya? Apakah bisa menggunakan trim? Kita coba ya. Ternyata tidak bisa. Rumus yang bisa digunakan adalah clean. Jadi, apabila trim bertugas untuk menghilangkan semua spasi yang tidak standar, sedangkan clean itu menghilangkan semua alternate enter yang ada. Rumus clean. Clean data yang akan di-clean. Dan hasilnya berhasil. Saya buktikan apabila kita taruh spasi di antara dua kata ini. Apakah dia berhasil? Dia tidak berhasil. Karena clean tidak bisa memperbaiki kelebihan spasi. Semoga beberapa formula yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki data teks kita ini bermanfaat buat kegiatan teman-teman sekalian. Apabila teman-teman sekalian menganggap video ini baik, bermanfaat, sudilah kiranya untuk subscribe video kami, like, dan jangan lupa share kepada teman-teman yang lain. Oke, sampai berjumpa pada video tutorial kami berikutnya. selamat menikmati.